Halo semuanya, selamat pagi dari Ukraine Hari ini aku bakal ke dokter gigi dan mulai melakukan perawatan gigi dan akan melakukan perawatan gigi Ya, seperti yang kalian lihat gigi aku kurang rapi yang bagian depan dan ini ada yang pepatah dan ada kayak tambalan yang aluminium gitu which is gak bagus dan sebenarnya ini adalah kunjungan aku yang ketiga karena sebelumnya aku udah dua kali kesana pertama kira-kira dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu tuh dokter hanya melihat dari luar keadaan gigi aku dan menyarankan aku untuk foto ronsen dan setelah seminggu kemudian setelah foto ronsen dapat hasilnya Jumat kemarin aku pergi ke klinik gigi lagi ke dokter dan disana dokter menjelaskan kondisi gigi aku yang yang gak baik kondisinya dan harus menjalani beberapa treatment gak hanya behel tapi behel adalah salah satu treatment yang harus dilakukan dan dokter menjelaskan dan dokter menjelaskan kalau kondisi gigi aku tuh yang banyak yang rusak gak ada gak ada tulangnya oh my god dan dan ini sangat-sangat mengagetkanku karena sebenarnya tujuan aku ke dokter gigi hanya pengen ngebetulin yang gigi yang nyengil satu ini tapi ternyata setelah ke dokter gigi dokter menjelaskan I had a lot of this problem dan itu bikin aku shock tapi gak apa-apa aku akan ngejalanin semua treatment itu dan hari ini adalah dimana aku harus menjalani treatment pertama aku aku gak tau apa yang bakal dokter lakukan pada gigi aku pada hari ini dan aku akan menjelaskan apa menjelaskan atau mengasih ngasih tau kalian apa aja yang dokter lakukan sama aku later after dari klinik gigi kalau kalian tertarik untuk ngikutin video aku keep on watching so ya sekarang udah di jalan lagi mau ketemuan sama suami aku karena aku baru berangkat ke kliniknya bareng suami aku dan Alhamdulillah cuacanya cerah ada matahari karena disini tuh jarang sekali ada matahari di Ukraina ya aku udah ngeliat suami aku see you guys later hai semuanya akhirnya udah kembali lagi sebenernya ini udah aku udah nyampe rumah 30 menit yang lalu karena aku masih merasa gak nyaman untuk ngomong jadi aku tunggu beberapa saat untuk untuk nyaman lagi ngomongnya dan ya hari kali ini hari ini dokter melakukan berapa dua tahapan pada gigi aku yang pertama adalah root canal root canal treatment dan satu lagi kayak gigi aku diilangin gitu loh yang yang bagian sini karena aku kira aku kira gigi yang di treatment tuh cuman dua ternyata ada tiga gigi yang harus di yang di root canal itu loh maksud aku karena setau aku tuh cuman ada dua gigi yang perkiraan aku sih bukan setau aku perkiraan aku tuh ada dua gigi yang bakal di root canal tapi ternyata ada tiga yang aku dan dan oh my god ini adalah pengalaman pertama aku ngejalanin treatment treatment kayak gini kayak perawatan gigi yang oh my god dia dan rasanya lumayan sih ya capek karena harus disuruh harus disuruh manggap selama beberapa jam i think i think dua jam aku manggap terus ya gak terus sih ada jeda beberapa menit gitu tapi bener-bener menyiksa bener-bener menyiksa dan ya aku kan tunjukkan kalian gigi aku sekarang yang 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 tambalan aluminium itu udah udah diilangin aluminiumnya udah dibersihkan dalamnya terus yang patah sini juga dibersihin juga terus sekarang dokter ngasih kayak sesuatu gitu kayak semen warna pink semen i don't know itu dari apa pokoknya warnanya pink buat nutupin lubang sementara untuk sementara dan hari kamis Wednesday itu kamis ya eh rabu ya Wednesday itu hari rabu ya hari rabu aku harus kesana lagi buat diolesin mungkin ditambal sama bahan yang mirip gigi kali ya aku gak tau trikmen apa lagi eh maksudnya tindakan apa lagi yang akan dokter lakukan setelah tindakan ini dan ya we will see we will see halo selamat pagi ya eh hari ini hari rabu sesuai jadwal aku harus ke dokter gigi lagi untuk melanjutkan peralatan giginya dan ya sekarang gigiku bengkak bengkaknya udah mulai kemarin dan tapi sekarang gak pusing sih kemarin ada sedikit bengkaknya itu sampai bikin pusing gitu dan alhamdulillah sekarang udah gak pusing tapi masih bengkak dan ya aku akan kasih tunjuk ke kalian apa aja perawatan yang bakal aku dapat hari ini nanti setelah dari dokter dan by the way sekarang cuacanya no sun gak ada matahari dan sedikit berangin dan dingin oke kalau kalian tertarik ikuti terus hai semua akhirnya aku udah nyampe rumah dan ya aku seneng sekali karena gigi aku sekarang udah seperti gigi asli hee udah dokter udah ngebenerin by the way hari ini dokter melakukan penambalan di gigi aku yang kemarin udah di root canal dan melakukan restoration untuk gigi aku yang patah dan ya hasilnya gigiku yang dulu aluminium itu udah jadi udah ditambal dengan warna gigi sesuai warna gigi dan gigi aku yang patah udah sekarang udah jadi gigi lagi itu aku seneng banget seneng banget pokoknya alhamdulillah seneng dan aku juga seneng banget karena dokternya tuh profesional dan dia gak money oriented dia dengan perawatan sih kayaknya dan ya gigi sebelah sini sudah selesai dan besok harus ke dokter gigi lagi untuk melakukan perawatan yang sebelah sini kenapa harus ada perawatan sebelah sini karena sebelumnya gigi aku yang bawah tuh hilang dua dan gak ditambal dan gak diimplan jadi giginya posisi hilang jadi gusinya kosong dan gigi yang atas itu turun jadi jadi turun gitu loh jadi turun dan besok dokter akan melakukan pemotongan juga pemotongan untuk gigi juga karena pemotongan karena giginya udah terlalu turun dan disitu ada bolong juga dan bolong itu pun aku udah pas udah pasang bukan aku udah tambalin waktu aku di Hongkong itu dia tambalin ke dokter gigi dan dokter giginya ini masih menjalankan rumus-rumus kuno kayaknya rumus-rumus kuno dan menambal gigi aku dengan aluminium juga jadi kondisi gigi aku yang sebelah sini ini agak parah juga sih karena dia ada karies ada lubang yang ditutupin aluminium dan posisinya tuh menurun jadi satu gigi dengan banyak sekali permasalahan hai semua hai 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 akhirnya bisa update lagi sesuai jadwal hari ini aku pergi ke dokter gigi untuk melakukan sisa perawatan gigi yaitu gigiku yang sebelah sini dan lagi-lagi dokter melakukan perawatan saluran akar aku kira sih cuma satu ternyata dua oh my god yang kemarin aku kira cuma dua ternyata tiga seterusnya begitu ya dan gigi yang kedua yang di treatment ternyata adalah gigi depanku yang mengil satu ini karena dokter mengindikasi bahwa gigiku yang yang depan ini udah mulai mengalami kerusakan mau rusak tapi belum parah mau rusak lah istilahnya jadi sama dokter dibenerin juga dan besok aku masih harus ke dokter gigi untuk melakukan tahap akhir dari saluran kanal ini yaitu penambalan dan setelah selesai penambalan dokter bisa mengatakan gigi aku sehat yeay sehat dan bisa melakukan perawatan gigi selanjutnya yaitu behel dan akhirnya untuk update-an perawatan gigi aku untuk saluran akar selesai sampai disini di video ini insyaallah video insyaallah treatment behel akan di update di video selanjutnya dan guys saran aku saran aku apabila gigi kalian ada masalah atau ada mulai bolong dikit walaupun itu dikit walaupun itu kecil segeralah ke dokter gigi karena semakin dibiarkan akan semakin tambah parah dan penyembuhannya itu akan lebih rumit dan biaya akan lebih gede lagi dan apabila gigi kalian udah bolong selagi bisa dibenerin tanpa dicopot jangan dicopot karena gigi itu gak akan pernah bisa balik lagi jangan sampai kalian menyesal giginya dijaga jangan sampai hilang jangan sampai dicopot so ya guys kalau kalian suka sama video aku video aku please like dan kalau kalian mau komen silahkan komen dan please subscribe karena insyaallah akan ada dua video dalam seminggu yang pertama vlog yang kedua maybe make up karena aku orangnya suka make up sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax